Intro Tingkat kebenaran sejarah tradisional Nusantara versi babat memang banyak dipertanyakan. Namun karena minimnya sumber valid yang tersisa pada periode itu, tetap saja ia dieluk-elukan, misalnya tak kurang dari seorang Haji Degref. Sejarah tersebut pada umumnya didominasi oleh catatan penguasa atau pemenang tentang pergolakan di seputaran 3A, yakni tahta, harta, dan wanita. Bandingkan dengan 3G, Gold, Glory, and Gospel yang tidak jarang justru terjadi di antara kalangan dekat sendiri, sehingga berbuah perang saudara. Dan berdampak pada munculnya catatan tulis ataupun lisan semacam legenda atau serat tandingan. Atau katakanlah dendam budaya yang tidak jarang dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial, untuk mempersedap praktek politik DVD et imperanya, dan nuansanya masih terasa hingga sekarang. Dan fenomena itu juga terjadi pada kasana sejarah pati Jawa Tengah Indonesia. Dalam versi babat, sejarah pati beriringan erat dengan Mataram Islam pada abad ke-17, bahkan lahir dari rahim yang sama. Ada yang mengatakan beriringan pula dengan masa Majapahit, yakni antara tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Karenanya pati dan Mataram Islam menorehkan catatan persaudaraan yang hangat. Kerjasama politik ekonomi militer yang bermakna, dan ironisnya diakhiri dengan perang saudara yang memilukan. Sejarah kekuasaan pati dimulai dari ketika Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwi Joyo, sebagai kelanjutan dari Kerajaan Demak Bintoro, menghadapi tuntutan hak haryo penangsang yang merasa paling legal. Sebagai pewaris tahta ex-Kerajaan Demak itu, meski dalam prakteknya diskursus hak ini debatable. Hadiwi Joyo bermaksud mempertahankannya dan terjadilah perang untuk memadamkan pemberontakan ini. Sultan Hadiwi Joyo mendeklarasikan sayembara bahwa siapa saja yang bisa membunuh haryo penangsang akan diberi hadiah. Dan majulah para tamtama pajang yang berasal dari selah gerupukan, yakni penjawi dan pemanahan, sebagai pengatur strategi dengan menggunakan seorang bocah danang Sutowi Joyo sebagai eksekutornya. Atas keberhasilan itu, mereka berdua diberi hadiah alas mentahok dan bumi pati. Pemanahan memilih alas mentahok plus harta kekayaan dari Nazar Ratu Kalingyamat, karena terbalasnya kematian suaminya oleh haryo penangsang, dan direalisir menjadi Kadipaten Mataram di bawah Kerajaan Pajang. Sementara itu, penjawi mendapatkan bumi pati yang saat itu sudah merupakan kota dengan jumlah penduduk 10.000 jiwa, menjadi Kadipaten Pati juga di bawah Kerajaan Pajang. Sebagai catatan, oleh karena dari rahim kelahiran yang sama inilah dalam perkembangan hubungan pati dan mataram, meskipun kenyataannya mataram pada akhirnya justru mencaplok pajang sebagai bapak kandungnya. Pihak pati selalu berpendirian, bahwa antara mataram dan pati secara politik sederajat yang notabene pendirian ini dipertahankannya hingga titik darah penghabisan. Pati dan Mataram adalah saudara-saudara. Awalnya, Kadipaten Pati dan Mataram di bawah Kerajaan Pajang hidup rukun karena setara dan bersaudara, yakni adik kakak. Namun setelah mataram yang bercorak politik luar negeri ekspansionis dan dalam perkembangannya mampu melumat Kerajaan Pajang yang atasannya itu, rupa-rupanya mulai memandang sebelah mata terhadap pati. Logikanya barangkali adalah karena pati merupakan bawahan pajang. Dan semenjak pajang takruk oleh mataram, maka otomatis pati ialah bawahan mataram. Tetapi tidak demikian halnya persepsi pihak pati. Hubungan subordinasi sepihak yang diperagakan oleh mataram terhadap pati. Misalnya minta tolong menudukan Madiun, dan setelah berhasil rampasan perangnya diminta disetorkan ke Mataram. Termasuk anak gadis Adipati Madiun yang jelita, yakni si Retno Dumila. Pertukaran sapi dengan kuda tunggangan pragola Adipati-Pati, dan sebagainya selama ini dilihat oleh pati sebagai kerjasama yang baik antara adik kakak saja. Dan karenanya pati tidak pernah mengindahkan pisauanan yang diadakan mataram. Kepungahan mataram dan ambisi politik ekspansinya yang ingin menusantarakan mataram, semakin menelanjangkan sikap basah-basi konflik antara pati dan mataram. Maka perang saudara pati dan mataram pun tak terhindarkan, meledak dalam dua periode kepemimpinan, yakni panembahan Senopati dan pragola I yang berakhir imbang. Dan yang kedua dan sekaligus menamatkan kekuasaan Kadipaten Pati, ialah periode Sultan Agung dan pragola II pada tahun 1627. Kekejaman perang saudara pati dan mataram ini terutama tergambar di periode II. Diilustrasikan oleh babat bahwa pati diserbu dari tiga jalur, yakni timur, selatan, dan barat. Dengan bala tentara ratusan ribu, karena pati dipandang merupakan sebuah Kadipaten yang sangat kuat, dan merupakan satu-satunya wilayah timur Jawa yang belum terkalahkan. Oleh karena itu, ratusan ribu tentara mataram tersebut ditempatkan di arah timur, dengan berbase camp di Pakuan Juwana, di arah barat di Matraman Margorejo, dan di arah selatan di Cengkal Sewu, Sukolilopati. Tentara-tentara tersebut merupakan koalisi dari tentara diraja Kadipaten-Kadipaten dari segenap penjuru kerajaan Mataram. Dan akhirnya Adipati pragola terluka serta wafat, tepat pada hari Jumat Wagi tanggal 14 Oktober 1627. Harta, wanita, dan apa saja yang berhak milik Kadipaten Pati menjadi rampasan perang dan diusung ke Mataram. Tentu saja tewasnya Adipati junjungannya yang berarti kehancuran Kadipaten Pati dapat dimaklumi secara psikologis membawa luka yang mendalam bagi rakyatnya. Mulai saat itu hingga sekarang sebagai tanda peringatan atas naasnya Adipati pragola II, yang sangat dihormatinya itu. Pada hari Jumat Wagi menjadi hari yang disakralkan oleh sebagian masyarakat pati. Bisa dimengerti bahwa sebagai pihak yang kalah telak dan menyakitkan karena yang dibilah sesuatu yang debatable semacam itu, secara alamiah memunculkan perasaan dendam dan perlawanan bawah tanah pun memang menjadi warna pada adat budaya masyarakat pati yang masih nampak hingga sekarang. Meski tentu semangatnya sudah berbeda, yakni non-primordialisme. Misalnya saja munculnya budaya meron Sukolilo di Pati sebagai budaya tandingan sekaten di Mataram. Munculnya sikap Mataram Islamno dan Majapahit Yes sebagaimana tercermin dalam legenda pintu gerbang Majapahit di Rendole Pati dan legenda Rorosuli Baronskeber di Kemiri Pati. Dan hingga kini pula ada semacam sugesti larangan para pemuda pati menikah dengan pemuda Mataram dan konon baik yang telah melanggar pasangan tersebut tidak sampai tua atau meninggal salah satunya atau minimal sulit rezekinya. Kini seiring dengan modernitas pola pikir generasi sekarang tidak ada lagi dendam antara Pati dan Jogja. Yang jelas perang saudara di masa lalu memang amat terasa kejam. Terima kasih telah menonton!